Baik, sebelum kita akan memulai diskusi pelajaran sekolah sabat pada pagi sabat ini, mari kita tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak kekal yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada pagi sabat yang suci dan diberkati ini, kami akan mempelajari pelajaran sekolah sabat. Yang tentunya pelajaran ini akan sangat penting dalam kehidupan khususnya pertumbuhan kerohanian kami. Tuhan tolong para narasumber dan jalannya acara pembelajaran sekolah sabat bisa berjalan dengan baik dan kami semua yang mengikutinya dapat menerima berkat rohani untuk kehidupan kami semakin bertumbuh, semakin dekat dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada pagi sabat ini kita akan melanjutkan acara dalam pembelajaran-pelajaran sekolah sabat. Pada sabat ini sudah sabat yang terakhir di tribulan yang keempat, pelajaran yang ke-13. Tentunya kita sudah mempelajari akan banyak sekali pelajaran-pelajaran rohani yang sangat bermanfaat, yang sangat berarti. Tetapi sebelum kita akan jauh membahas akan pelajaran sekolah sabat pada pagi sabat ini, saya ingin menyapa dulu kedua narasumber kita pada sabat ini. Yang pertama adalah Pendeta Milton Pardosi. Shalom, Pendeta. Apa kabar, Pendeta Milton? Selamat sabat, Pendeta Friendly Liwan. Selamat sabat. Salam sehat. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Kabar baik. Bersama-sama dengan Pendeta, dan Pendeta kembali menjadi narasumber di Hope Channel Indonesia. Puji Tuhan. Selanjutnya saya ingin menyapa Pendeta Joseph Sianipar. Shalom, Pendeta. Apa kabar, Pendeta? Shalom, Pendeta Friendly Liwan. Shalom, Pemirsa, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tentunya dalam keadaan baik, Pendeta. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Pendeta Milton Pardosi, dan Pendeta Joseph Sianipar, kedua hamba Tuhan ini adalah salah satu dosen. Kalau Pendeta Milton Pardosi dosen di Fakultas Teologi, Universitas Advent Indonesia, dan hamba Tuhan Pendeta Joseph Sianipar. Merupakan salah satu dosen Fakultas Teologi di Pematang Siantar, PT ASN. Baik, inilah kedua narasumber yang tentunya akan membagikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dalam pelajaran sekolah sabat pada sabat ini. Pelajaran kita sudah masuk sabat yang ketiga belas, yaitu kebangkitan Musa. Di dalam ayat tema atau ayat hafalan tertulis seperti ini. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sepanjang triwulan ini, kita membahas mengenai kitab ulangan. Dan dalam kitab ulangan ini, kita belajar tentang pribadi, yaitu seorang yang sangat dikenal, yang menulis kitab ini, yaitu Musa. Bagaimana karakternya, bagaimana kehidupannya, penyerahannya, pelayanannya, kepemimpinannya, banyak hal yang kita pelajari. Tetapi dibalik itu ada pelajaran penting bagaimana kasih Allah kepada umat Israel. sehingga terus memimpin, terus menjaga, dan terus melindungi. Baik, ini pendahuluan yang perlu kita ketahui dan ingat. Dan lebih dalam kita akan membahas bersama dengan kedua narasumber kita. Saya langsung saja kepada narasumber yang pertama, Pendeta Milton Pardosi. Pak Pendeta, kita telah tiba di bagian terakhir dalam pendalaman kita tentang kitab ulangan. Pertanyaannya, bolehkah Pendeta bagikan apa saja pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang triwulan ini agar umat-umat Tuhan, saudara-saudari kita yang bersama-sama bisa mengingat pelajaran-pelajaran penting sepanjang satu triwulan ini. Disilahkan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Liwan atas pertanyaannya. Saya mau menyapa seluruh pemirsa Hope Channel dan umat Tuhan yang berbakti pada risabat ini. Dimanapun saudara sekarang sedang berada. Memang kita sudah tiba kepada akhir dari seluruh rangkaian pelajaran sekolah-saudari kita sepanjang kuartal ini, kuartal terakhir di tahun 2021. Dan kita belajar kitab ulangan. Tadi ditanyakan bahwa apa sih yang kita bisa dapatkan atau pelajari dari pelajaran sepanjang satu kuartal ini dari kitab ulangan. Baik, saya akan mereview sedikit apa isi kitab ulangan itu dan juga apa yang sudah kita pelajari sepanjang satu kuartal ini. Kalau saudara membuka pasal-pasal pertama dari kitab ulangan, maka di situ yang muncul adalah sebuah cerita-cerita riwayat ya. Riwayat pengalaman di Horeb, riwayat pengalaman pengangkatan hakim-hakim, riwayat ke-12 pengintai yang dikirim oleh Musa, lalu 10 pengintai membawa laporan yang melemahkan iman kepercayaan orang Israel sehingga mengakibatkan bangsa ini harus berputar 38 tahun lagi. Lalu ada riwayat serangan ke bagian selatan. Tuhan katakan kamu tidak boleh menyerang karena mereka harus berputar tetapi mereka memilih untuk menyerang dan akhirnya mereka kalah. Lalu ada riwayat perjalanan 38 tahun itu Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang belantara itu dan Musa menuliskan tempat-tempat yang mereka harus lewati. Ada riwayat perang mengalahkan Raja Hesibon, ada riwayat perang mengalahkan Raja Basen, dan juga ada riwayat perang penyerahan daerah-daerah diseberang sungai Jordan kepada suku Ruben, suku Gap, dan suku Manasyeh. Dan yang terakhir adalah riwayat Musa sendiri yang dia tidak boleh masuk negeri kanaan oleh karena dia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah mengapa riwayat-riwayat ini perlu dicatatkan kembali oleh Musa? Oleh karena dari riwayat inilah kita belajar tentang pergumulan iman, pergumulan iman dan penurutan orang Israel kepada perjanjian yang Tuhan berikan di Gunung Sinai itu. Ternyata bangsa ini mengalami banyak konflik dalam kehidupan iman dan penurutan mereka kepada Tuhan. Nah itu sebabnya menjadi penting untuk membaca, mengulangi, kembali, mempelajari kitab ulangan dari riwayat-riwayat yang disampaikan Musa tentang pergumulan iman dan penurutan bangsa Israel umum kepada Tuhan, perjanjian yang Tuhan siapkan atau berikan di Gunung Sinai. Nah oleh sebab itu Musa mengulangi pekabaran-pekabaran yang penting, yang krusial, belajar dari kegagalan Israel selama 40 tahun perjalanan mereka sebelum bangsa ini akan menyeberangi Sunai Yordan dan memasuki negeri Kanha. Saya ringkaskan ada beberapa poin penting di seluruh kitab ulangan yang kita sudah pelajari sepanjang satu kuartal ini pekabaran-pekabaran penting yang Musa sampaikan kepada bangsa ini. Yang pertama, di buku ulangan inilah Musa memperbaharui perjanjian Tuhan dengan Israel. Tuhan membuat perjanjian baru dengan Israel kepada generasi kedua. Generasi yang hidupnya itu 20 tahun ke bawah ketika mereka keluar dari Mesir yang lahir di Padang Belantara sehingga mereka siap untuk dibawa masuk ke dalam negeri Kanaan. Saudara boleh lihat itu dalam ulangan pasal 5 ayat yang ketiga dan 29 ayat yang pertama. Yang kedua, Musa menegaskan tentang pentingnya melakukan ketetapan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada Israel. Karena itu adalah kebijaksanaan dan akal budi bagi bangsa ini. Itu dalam ulangan pasal 4 ayat 5 sampai yang ketujuh. Yang ketiga, Musa menekankan untuk tidak terlibat kepada penyembahan berhala seperti kebiasaan bangsa-bangsa di negeri Kanaan yang akan mereka temui nanti. Sebelum bangsa-bangsa itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Itu dalam ulangan pasal 4 ayat 1519. Bangsa Israel ketika berjalan 40 tahun di Padang Belantara sudah pernah terlibat dua atau tiga kali kepada penyembahan berhala. Di Gunung Sinai sekali mereka menyembah anak lembu emas. Lalu ada kisah Baal Peor ketika mereka juga menyembah ala-ala orang Amori itu. Lalu yang berikut Musa menekankan pentingnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Karena Allah itu eh seadanya. Ulangan pasal 6 ayat 5, ulangan pasal 30. Ini pokok-pokok yang penting sebagai ringkasan permasalahan iman Israel selama 40 tahun di Padang Belantara. Musa juga menekankan untuk mengasihi orang asing dan hamba yang bekerja pada mereka untuk diperlakukan dengan baik dan benar oleh karena mereka juga dulu adalah orang asing dan hamba di negeri Mesir. Lalu Musa menghadapkan kepada bangsa ini dua pilihan. Pilihan itu adalah kehidupan atau kematian, berkat atau kutub. Ulangan pasal 30 ayat 19. Lalu Musa juga mengingatkan Israel bahwa Tuhan tetap mengasihi Israel ini. Walau Israel itu telah dan akan memberontak meskipun mereka masuk negeri kanan Israel ini akan tetap memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Israel ini dan akan membalikan hati Israel ini untuk kembali datang kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu Musa kembali mengingatkan bangsa ini untuk mengingat segala keajaiban, mujizat, kebesaran dengan tangan yang teracung. Ekspresi ini muncul berulang-ulang. Tangan yang teracung itu agar bangsa ini tetap mengingat kebaikan Tuhan. Lalu yang terakhir Tuhan akan memulihkan bangsa ini walaupun mereka harus menerima akibat ketidaksetiaan mereka dengan dibuang, diserakkan ke bangsa-bangsa di seluruh dunia ini tetapi Tuhan akan memulihkan mereka mengumpulkan mereka kembali dan itulah bukti kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Nah oleh sebab itu kalau saudara punya Alkitab mari kita buka Alkitab kita saya akan bacakan kesimpulan dari buku ulangan ini yang Musa sampaikan agar semua bangsa Israel generasi yang baru ini termasuk kita Israel rohani yang hidup di zaman sekarang boleh memahami apakah kerinduan Tuhan bagi kita. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 44-47 demikianlah bunyi firman itu. lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Joshua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel berkatalah ia kepada mereka perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah ini sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu tetapi itulah hidupmu dan dengan perkataan ini akan lanjut di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Jordan untuk mendudukinya artinya apa? seluruh kitab ulangan ini isinya adalah panggilan kepada manusia untuk tetap setia beriman kepada Tuhan dan menuruti perintahnya terima kasih pendeta terima kasih pendeta Milton satu kalimat yang merupakan poin penting yang dikatakan pendeta Milton bahwa dalam kitab ulangan ini satu panggilan penting untuk tetap setia begitu banyak pelajaran yang telah dibagikan mengingat kebaikan Tuhan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan dari Mesir menuju Tanah Kanaan dan itu mengingatkan kita sejarah telah menuliskan luar biasa untuk pelajaran yang disampaikan oleh pendeta Milton Pardosi kita beralih kepada pendeta Joseph Sianipar Pak Pendeta sepanjang perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan Tuhan telah memimpin bangsa ini memelihara mencukupi semua kebutuhan secara berlimpah padahal orang Israel ini bangsa Israel ini berkali-kali mereka murtad mereka menyembah berhala mereka berbuat jahat tetapi dalam bilangan 20 ayat 2 tiba-tiba tidak ada akhir mengapa ini terjadi pendeta apakah dalam peristiwa ini ada maksud Tuhan tolong berikan penjelasan baik terima kasih pendeta friendly ayatnya di bilangan 20 ayat 2 ya pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu berkumpullah mereka mengeremuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa pemimpin mereka yang luar biasa mengapa tiba-tiba hal yang buruk terjadi kepada umat Tuhan ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 4 ketika ia mendengar sahabatnya yang ia kasihi yaitulah sarus sakit Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah oleh sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan ya jadi memang Allah dimuliakan ya ketika umat-umatnya mengalami satu kesulitan mengalami satu pergumulan dan bergantung kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan kelepasan itu Allah dimuliakan jadi bukannya bersungut dan kehilangan kepercayaan sebaliknya Tuhan mau di dalam kesulitan itu iman kita semakin diteguhkan amin ada banyak umat Tuhan yang menderita Ayub Yusuf Daniel Sadrak Mesak dan Abednego bahkan murid-murid sendiri ketika berlayar dengan perahu di Danau Galilea bersama dengan Yesus Matius 8 ayat 24 Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di Danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang kalau kita renungkan kisah ini siapa yang membawa mereka berlayar Yesus Yesus yang mengajak mereka tapi mengapa mereka mengalami kesulitan ya diterpah dengan angin dan gelombang ya itulah sebabnya ketika mereka ketakutan ya ketika iman mereka diuji dan mereka ketakutan Yesus berkata mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya ya jadi ketika menghadapi kekurangan kesulitan ya seperti bangsa Israel umat-umat Tuhan pada prinsipnya diberikan satu jaminan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu dan jaminan yang lain adalah pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar ya sehingga kamu dapat menanggungnya coba bayangkan ya padang gurun itu bukanlah satu tempat tinggal bagi manusia ya saya tahun 2015 ke Israel dan melewati itu padang gurun memang tidak ada kehidupan di dalam kiri hanya beberapa kelompok beduin ya disitu susah ya tetapi bayangkan begitu banyak orang Israel berjalan melewati padang gurun itu ya batu-batu karang itu bagaikan keran air ya yang menyap mensupply kebutuhan air bagi bangsa ini kemanapun mereka pergi air itu keluar dari celah-celah batu karang di dekat perkemahan mereka luar biasa sebenarnya kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel ya jadi kenapa bangsa Israel bertengkar dengan pimpinannya yaitu Musa mengapa mereka tidak dapat menanggung penderitaan kehabisan air ya mungkin hanya terlambat aja pasokannya karena mereka tidak melihat jalan keluar yang berasal dari Allah padahal sudah banyak pengalaman mereka tidak mau melihat mengingat akan pengalaman mereka bersama dengan Allah ya dan mereka tidak memintanya ya Matius 7 katakan mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu ya jadi bukan harus berontak atau bersungguh seharusnya mereka berteluk berdoa meminta kepada Tuhan hidup ini adalah sebuah proses meminta tuntunan Allah mencari kehendak Allah dalam hidup kita mengetuk pintu perbendaran sorga dan meminta berkat bukan otomatis ya mereka berpikir oh kami umat pilihan harus sediakan ya tidak usah lagi berdoa meminta kepada Tuhan tersedia semua bukan begitu saudara kesejahteraan umat-umat Tuhan dapat dialami dengan satu syarat ketika kita mau bergantung sepenuhnya kepada kuasa pemeliharaan Tuhan ya ketika domba itu dekat dengan gembalanya dia aman ketika domba itu jatuh dia dalam bahaya mungkin ada yang berpikir oh saya sudah menjadi umat Tuhan bagaikan mendapatkan kartu member priority dijamin tidak susah hidup senang tidak ada kesulitan otomatis keperluan diberikan nah saudara kita harus lalui proses meminta mencari dan mengetuk ya Tuhan tidak janjikan hidup tanpa pencobaan kesulitan Yesus sendiri dicobai di padang burun tidak ada roti untuk dimakan sudah lapar ya apakah Yesus lantas bersungut kenapa saya dibawa ke padang burun untuk mati kelaparan di sini Yesus tidak mengatakan demikian tapi Yesus katakan adalah ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah haleluya orang yang makan roti saja dan tidak makan firman yaitu roti hidup akan dipenuhi dengan persungutan kepahitan pemberontakan mengkritik akan pimpinan pimpinan rohani mereka tetapi orang yang sudah mengecap roti hidup hidupnya akan dipenuhi rasa syukur dan damai sejahtera itulah sebabnya yang berbahagia itu bukan mereka yang lapar dan haus akan roti dan air tetapi dalam Matthew 5 Tuhan katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran ketika prioritas itu kerajaan Allah dan kebenarannya yang lain itu ditambahkan sebagai prioritas yang berikut maka kita telah memiliki prioritas yang benar mungkin 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 saja dalam perjalanan kita secara rohani di padang gurun rohani kita tiba di satu tempat dimana tidak ada air ya mengalami kekurangan mari saudara-saudara kita tidak bersumut-sumut seperti orang Israel atau bahkan mempersalahkan pimpinan ingat janji Yesus dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 barang siapa minum air ini ia akan haus lagi tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal demikian Pastor Frendy pendeta Joseph Sianipar penjelasan yang begitu menarik mengingatkan kita bukan berarti kalau kita berjalan dekat dengan Tuhan tidak ada masalah sama seperti bangsa Israel tetapi bersama atau dekat dengan Tuhan pasti ada jalan keluar baca firmanya janjinya pasti kita akan menemukan kelegaan kedamaian dalam setiap pergumulan kita terima kasih pendeta Joseph Sianipar kita beralih sekarang kepada pendeta Milton Padoksi Pak pendeta berhubungan dengan kehabisan air ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah kanaan disini ada satu peristiwa yang terjadi kepada Musa ketika Tuhan memerintahkan Musa jelas bahwa bicara saja ketika kehabisan air tetapi yang terjadi Musa memukul gunung batu itu bukan hanya sekali tetapi dua kali ini yang begitu membuat para pembaca Alkitab bahkan kita kenapa Musa tidak menurut Musa melakukan lebih dari apa yang seharusnya tolong berikan pencerahan pendeta Milton disilahkan baik terima kasih pendeta friendly liwan ya ini menarik bagaimana tadi katakan oleh pendeta syanipar bahwa supply air mereka itu berhenti dan akhirnya terjadi persungutan selama 40 tahun bangsa ini sudah dapat supply prinsip kebutuhan hidup yang utama selama 40 tahun ya ada mana yang turun dari langit lalu ada air yang keluar dari batu dan di sepanjang perjalanan 40 tahun itu tidak ada catatan bahwa Tuhan men-supply air ini selain catatan terakhirnya yaitu peristiwa di gunung Horepit Musa memukul batu disuruh oleh Tuhan dan setelah itu tidak ada berarti bangsa ini supply airnya terus disiapkan oleh Tuhan sejak gunung Horepit tetapi memasuki negeri sebelum memasuki negeri Edom yaitu sebelum mereka menyeberangi sungai Jordan itu maka supply air ini stop sementara supply makanan belum stop karena supply makanan mana itu akan stop nanti di buku Joshua ketika mereka sudah tiba di negeri kanaan tepat tanggal 15 atau 16 setelah mereka merayakan hai raya pasca itu persoalan yang terjadi dalam kisah persumutan ini bilangan pasal 20 itu saya boleh berikan beberapa poin penting bagi kita semua pemirsa channel dan juga umat Tuhan dimanapun saudara berada berada bahwa berhentinya supply ini adalah sebagai ujian terakhir Tuhan kepada generasi yang kedua ini apakah mereka memiliki kepercayaan yang lebih baik daripada nenek moyang mereka atau tidak dan persumutan Israel yang pertama setelah mereka keluar dari Mesir itu adalah air nah sekarang Tuhan kembali mengizinkan bangsa ini untuk menghadapi persoalan air itu untuk melihat apakah mereka ini memiliki ujian iman atau tidak memiliki iman yang bertumbuh yang semakin kuat dibandingkan dengan nenek moyang mereka sebelumnya karena kisah ini adalah tentang Musa maka pertanyaan tadi adalah apa yang terjadi sebenarnya dengan Musa ini mengapa perintah Tuhan yang begitu sederhana menjadi rumit bahkan membawa efek yang luar biasa kepada Musa secara pribadi Tuhan katakan berbicara langkau kepada batu itu tetapi Musa justru memukulnya memukul sekali saja sudah bermasalah ini memukulnya dua kali apa gambaran yang bisa kita dapatkan ketika saya sampai memukul harus dua kali hanya satu kata emosi emosi membuat seseorang menjadi sulit untuk menurut Musa menjadi marah dan menyatakan bangsa ini adalah orang dihak inilah kesalahan Musa yang pertama dia emosi sebenarnya Israel kekurangan air ini tadi saya sebutkan di awal bukan baru sekarang paling tidak Alkitab catat ada dua kali peristiwa Israel ini suplai airnya ada masalah yang pertama dimarah itu ketika air yang mereka mau minum pahit lalu yang kedua di gunung Horeb itu jadi Musa sebenarnya tidak perlu menjadi emosi atas komplain orang Israel ini Israel juga sudah beberapa kali bersumut kepada Tuhan dan persumutan itu disampaikan kepada Musa dan Musa selalu membawa persumutan itu kepada Tuhan tetapi kali ini karena dia sudah emosi lalu mungkin ditanya kenapa sampai bisa emosi seperti ini ya saudara-saudara aku boleh saja karena sudah capek 40 tahun saudara-saudara aku memimpin seandainya saya jadi pendeta pardosi memimpin bangsa Israel ini tidak tahu kalau pendeta jangan-jangan 5 tahun pertama sudah emosi kita pendeta melihat bangsa seperti ini tapi Musa ini sudah bersabar dia 40 tahun itu tetapi karena inilah kehidupan itu kita tidak tahu kapan kita bisa sampai emosi seperti Musa ini yang kedua yang saya lihat karena emosi yang dirasakan oleh Musa ini sampai dia mau menyebut bangsa ini bangsa yang dia pimpin sebagai orang Duhak Tuhan tidak izinkan Musa menyebut bangsa milik kepunyaan Tuhan ini sebagai orang Duhak itu hanya hak Tuhan itu berarti Musa menjadikan masalah persungutan Israel ini tentang air ini menjadi masalah dia sebagai orang pemimpin emosi menyebabkan orang kehilangan kendaraan dan tidak bisa berpikir jernih lagi dalam mengambil sebuah keputusan persoalan Musa yang ketiga ini dimulai karena emosi itu adalah Musa berkata kepada Israel apakah kalian mau supaya kami berdua mengeluarkan air dari batu ini seolah-olah dia menempatkan dirinya seperti Tuhan padahal sejak awal di gunung Horeb Tuhan yang mengeluarkan air dari batu karang tetapi sekarang dia menganggap bahwa dengan tongkap Allah itu saya pegang maka saya ini akan mampu mengeluarkan air dari batu sama seperti peristiwa yang pertama dia menempatkan dirinya seperti Tuhan emosi membuat seseorang lupa siapa dia sebenarnya bahkan lupa akan kuasa Tuhan ini persoalan Musa dan boleh jadi persoalan kita yang keempat Musa memukul batu itu padahal Tuhan katakan berbicara saja kepada batu nah Rasul Paulus katakan batu itu adalah Yesus Kristus Musa pernah memukul batu itu sekali dan ini gambaran tentang Yesus yang harus mati dikayu salib tetapi sekarang Musa memukul lagi batu itu untuk yang kedua kali dan pukulan yang kedua ini dua kali berarti dia akan memukul Yesus itu tiga kali dan Musa sudah merusak rencana keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi seluruh umat manusia dan yang terakhir kesalahan Musa adalah dia tidak percaya kepada Tuhan dan dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel dia meragukan kuasa Tuhan Tuhan katakan berbicara saja tetapi dia merasa bahwa kalau berbicara saja mungkin tidak keluar ini air jadi saya harus lakukan seperti yang dulu di Gunung Horek dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan bukankah lebih ajaib yang pertama dipukul keluar air sekarang hanya berbicara keluar air bukankah ini menjadi satu kehormatan bagi nama Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan dihadapan bangsa Israel emosi membuat seseorang lepas kontrol hilang percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan terima kasih pendeta sudah pernah tentu pasti ada maknanya atau pelajaran rohaninya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di masa sekarang ini tidak percaya pada kuasa Tuhan tidak menurut kepada perkataan Tuhan menyebut orang lain itu sebagai orang dunhaka atau mungkin menyebut orang lain itu dengan kata-kata yang Anda dan saya tidak punya hak untuk menyebutkan itu kepada orang lain menempatkan diri kita seolah-olah kita adalah Tuhan bagi orang lain lalu kita tidak menghormati kekudusan Tuhan ini bisa terjadi dimana saja dan kepada siapa saja termasuk kepada para hamba Tuhan dan juga para anggota-anggota jemaah ini menjadi contoh yang jelas kepada semua kita termasuk kepada para pemimpin di dalam gereja bahwa penurutan dan hormat kepada Tuhan itu bukan sebuah pilihan tapi itu adalah sebuah kewajiban itu sebuah kewajiban beriman kepada Tuhan tunduk sepenuhnya kepada perintah Tuhan menghormati kekudusan Tuhan itu baik dihadapan orang banyak maupun ketika kita seorang diri itu adalah sebuah kewajiban tidak bisa dipilih atau bagaimana yang kedua maknanya bagi kita adalah seandainya Musa dengan tenang menghadapi persungutan bangsa ini menunjukkan imannya kepada generasi yang baru menunjukkan penurutannya kepada generasi yang baru maka ini akan menjadi sebuah contoh yang benar dan baik kepada bangsa ini sebelum mereka akan dibawa masuk ke negeri kanaan oleh sebab itu di dalam menghadapi sebuah persoalan persungutan keterbatasan dan segala hal-hal yang memprihatinkan emosi harus bisa dikendalikan kalau tidak dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang di sekitar kita dan boleh saja itu tidak memuliakan nama Tuhan terima kasih banyak pendeta luar biasa terima kasih untuk pelajaran yang mencerahkan bukan hanya kita mengetahui kesalahan apa yang Musa buat tetapi kita juga mendapatkan pelajaran penting bagi kehidupan kita sehubungan dengan peristiwa ini kita beralih kepada pendeta Joseph Sianipar pendeta Joseph ini menarik pertanyaan untuk pendeta mengapa hukuman Tuhan begitu besar kepada Musa dia dilarang untuk ke tanah perjanjian padahal sudah begitu banyak jasa Musa dalam perjalanan kalau kita menghitung banyak sekali pendeta tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk masuk ke tanah kanan tolong berikan pencerahan pendeta Joseph Sianipar disilakan baik terima kasih pendeta friendly kita lihat dulu apa yang Musa lakukan ya pertama dia mengambil tongkat dari hadapan Tuhan dan mengumpulkan jemaah sampai dua hal ini dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan nah hal ketiga yang dia lakukan ketika Tuhan berfirman katakan di hadapan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya ya jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari mungkin Tuhan minta dia mengatakan beri airmu ya tak apalah gitu ya tapi yang ketiga yang Musa katakan adalah dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini ini kalau di dalam permainan bola kaki ada namanya offside ya kalau terlalu maju ke depan offside ini kalau secara perkataan Musa ini sudah offside Tuhan tidak perintahkan dia untuk mengatakan ini apalagi membawa atribut Allah itu kepada dia dan Harun dengan mengatakan kami yang harus mengeluarkan air bagimu ya sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu mukul bukit batu itu ya ini pun tidak ada di dalam perintah Tuhan apa kesalahan Musa dia lupa bahwa hanya dengan kuasa Allah dia dapat melakukan mujizat yang kedua Musa menunjukkan sebuah kekurangan iman pada janji Tuhan seharusnya dia tenang jangan emosi seperti yang pendeta Milton tadi sampaikan yang ketiga ia mengambil kemuliaan Allah ya dan ini disamakan dengan original scene dosa awal dosa lucifer dalamnya saya 14 at 14 aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi jadi kesalahan Musa ini adalah gagal berhubungan dengan Allah untuk memuliakan dia ya Musa berperilaku seperti ahli sihir Mesir yang berfokus kepada kekuatan sihir mereka ya kesalahan Musa adalah kesalahan pemimpin pemimpin dimanapun yaitu godaan untuk menggantikan Allah ya kita ketahui para pemimpin ini banyak sekali harus mengambil keputusan ya kalau dalam istilah militer biltus pergi ke sana rapat pergi ke sana rapat terkadang oleh karena kurang berserah mereka bisa saja mengambil keputusan tanpa ya meminta petunjuk Tuhan sama seperti Musa ini dia membuat dia punya ide sendiri kreasi sendiri itulah sebabnya dengan posisi dia sebagai pemimpin pada saat itu dia telah memberikan gambaran yang salah kepada umat itu tentang sifat Allah apakah Allah itu emosi seperti Musa ya nah ini 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 yang menjadi membuat dia mengalami hukuman itu ya bahwa dia telah mengambil tempat Allah seperti Lucifer ya Lucifer yang ingin naik mengatasi ketinggian awan dan hendak menyamai yang maha tinggi ya jadi hukumannya adalah dalam ulangan 34 E3 E3 E4 boleh lihat tapi dilarang masuk ya jadi dari bukit atau gunung Nebo itu Musa melihat tanah perjanjian bukan hanya tanahnya yang memang dia lihat sekilas tapi seperti apa tanah itu sesudah mereka merebutnya pun dia lihat Tuhan izinkan seolah-olah Tuhan berkata engkau seharusnya bisa tiba disini kalau engkau menurut namun bukan hanya disitu Tuhan menunjukkan kepada Musa bahkan tanah yang lebih baik yang disimpan untuk hambanya yang setia walaupun memiliki cacat dia melihat kerajaan dunia baru dunia baru dan meskipun ada kesalahan Musa Allah tetap setia pada perjanjian yang dia buat dengan orang Israel sesungguhnya karunianya sangat besar kepada Musa dan kepada umat-umatnya nanti di dalam perjanjian baru kita lihat bahwa pada akhirnya setelah tiba di tanah perjanjian sorgawi Musa diizinkan juga pada akhirnya menjejakkan kaki di gunung tabur gunung tabur ya di tanah perjanjian duniawi itu sekitar 24 km dari Galilea atau 156 km dari Jerusalem walaupun hanya untuk beberapa saat saja tidak lama dia ada di bukit dimana Yesus dipermuliakan bersama dengan Elia dia menjejakkan kaki juga pada akhirnya di tanah perjanjian demikian friendly terima kasih pendeta Jusef Cienipar pelajaran yang begitu penting bagaimana akibat dari tidak menurut ya efek begitu besar sehingga Musa tidak dapat pada saat itu kakinya ada di tanah-kanaan mengingatkan kita semua juga begitu penting penurutan kesetiaan jangan sampai tidak menurut dan berbuat dosa terima kasih pendeta Joseph Ciani kita beralih kepada pendeta Milton Pardosi pendeta belajar dari sikap Tuhan terhadap kesalahan Musa bagaimana cara Tuhan menghukum manusia hari ke hari apakah berbeda pendeta atau sama karena pelajaran sekolah sahabat pada minggu lalu mengatakan bahwa semua kita sama di mata Tuhan bagaimana menurut pendeta tolong berikan penjelasan silahkan baik terima kasih atas pertanyaannya saya mau sampaikan dulu poin mendasar yang penting tentang pertanyaan ini yang pertama adalah bahwa keadilan Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh manusia keadilan Tuhan itu nah itu sebabnya ketika bicara tentang bagaimana Tuhan menghukum seseorang atas kesalahan atau dosa yang dilakukan kalau kita menggunakan pikiran keadilan manusia maka kita tidak akan bisa ketemu dengan pikiran keadilan Tuhan terhadap dosa yang sedang terjadi itu saya kasih contoh sederhana begini ketika Daud mengambil Bethsheba istri Uriah itu lalu terjadilah disana pelanggaran hukum ketujuh itu menurut hukum Musa keduanya harus dilempari batu tapi ternyata Daudnya tidak dilempari batu Bethshebanya juga tidak dilempari batu tetapi anak yang dilahirkan oleh Bethsheba hasil perselingkuhan itulah yang harus meninggal nah kalau kita mau berbicara ini berarti tidak adil yang menurut pendeta Fardusi itu tidak adil karena kan peraturannya dilempari batu keduanya tetapi kenapa kok Daud dan Bethsheba tidak dilempari batu sementara anak yang dilahirkan yang tidak tahu apa-apa justru mati itulah salah satu contoh keadilan manusia dan keadilan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan hikmat Tuhan hikmat manusia tidak bisa dibandingkan ini juga yang terjadi kepada Imam Harun ketika dia mengizinkan membangunkan anak lembu emas untuk disembah oleh orang Israel itu tetapi dia tetap hidup Musa memohonkan kepada Tuhan supaya Harun tetap hidup Tuhan jawab harusnya kan mati juga seperti para penyembah yang puluhan ribu mati waktu itu juga dengan orang Lewi membawa membawa pedang di tubuhnya itu lalu berjalan mengitari perkemaan Israel itu nah itu yang penting supaya kita tidak salah paham tentang kok Tuhan itu tidak adil kepada sekelompok orang satu pribadi dan lain sebagainya nah sekarang saya akan bantu kita untuk melihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan terkait kepada Tuhan memberikan hukuman atau konsekuensi punishment kepada kesalahan atau dosa yang kita buat hukuman atau punishment kesalahan itu menurut yang saya baca di Alkitab itu dibagi menjadi tiga ada yang namanya immediate punishment atau hukuman yang langsung diberikan ada yang namanya temporal punishment artinya hukuman ini harus dia jalani untuk beberapa waktu ke depan dan tidak tahu kapan akan terakhir tapi itu akan terakhir lalu yang terakhir adalah permanent punishment nah kita kalau pergi kepada kisah Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa itu bertosa maka mereka itu menjadi takut bersembunyi ini adalah immediate punishment kepada mereka tidak bisa lagi mereka berbicara dengan Tuhan mereka harus bersembunyi dibalik semak-semak lalu ketika Tuhan menghukum Adam dan Hawa Adam menjadi susah bekerja Hawa akan susah mengandung susah waktu melahirkan lalu manusia itu akan mati dan tidak bisa lagi makan buah pohon kehidupan ini adalah temporal punishment kepada Adam dan Hawa dan kepada pada seluruh keturunan Adam dan Hawa lalu yang terakhir adalah Adam dan Hawa akan mengalami kematian tekal dan itulah permanent punishment itu tetapi permanent punishment ini sudah dibatalkan oleh Yesus Kristus di kayu salib jadi yang kita jalani sekarang ini adalah immediate punishment dan temporal punishment kalau kita menolak Yesus tidak beriman kepada Yesus maka kita akan menjalani yang namanya permanent punishment itu tapi kalau kita menerima Yesus percaya kepada Yesus setia sampai akhir maka kita tidak akan mengalami permanent punishment itu Musa dalam peristiwa memukul batu itu maka dia mendapatkan yang namanya immediate punishment dia tidak boleh masuk ke negeri kanaat tapi permanent punishment yang harus Musa terima karena tidak menurut itu yaitu kematian kekal sudah dibatalkan oleh kematian Yesus Kristus walaupun itu nanti masih terjadi ribuan tahun seperti yang dikatakan pendeta Sianipar waktu Yesus dipermuliakan maka Musa datang bersama dengan Elia tetapi permanent punishment untuk Musa itu telah dibatalkan oleh Yesus Kristus itu sebabnya walaupun Musa tidak bisa masuk ke negeri kanaan jasmani secara fisik dia tidak bisa masuk tetapi dia mendapatkan upah yaitu eternal reward upah abadi yang dijanjikan oleh karena Yesus sudah membatalkan permanent punishment itu yaitu dia boleh masuk ke dalam kerajaan sorga mesej yang mau disampaikan melalui pengalaman Musa ini adalah jangan lupa Musa itu seorang pemimpin sosial pemimpin tertinggi di dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel 44 konsekuensi dosa itu harus dihadapi siapapun dia mau seorang anggota gereja biasa mau seorang pemimpin bahkan yang tertinggi dalam sebuah organisasi gereja bahkan kalau dia seorang pemimpin dalam sebuah organisasi gereja maka dosa itu tidak boleh ditutupi oh mak kita tutupi lah ini karena dosa pemimpin gereja kita malu nanti kita dilihat orang oh enggak konsekuensi dosa dari seorang pemimpin itu tidak boleh dikurangi seperti konsekuensi dosa orang lain anggota jematan dan sebagainya mengapa oleh karena seorang pemimpin itu justru dituntut penurutan yang lebih tinggi iman yang lebih tinggi daripada umat-umat yang dipimpinnya ini yang terjadi kepada musa itu sebabnya Tuhan tidak membela musa yang seperti yang seperti tadi saya katakan itu bagaimana dengan daud kok daud tidak dilempari batu bagaimana dengan imam harun kok imam harun tidak mati padahal dia juga menyetujui dan membangunkan anak lembu emas untuk disembah orang Israel tetapi kenapa musa tidak diizinkan untuk masuk ke negeri kanan walaupun mungkin hanya seminggu saja lah contohnya ya Tuhan izinkanlah saya masuk ke sana barang seminggu taunya juga umur saya sudah tua 220 tahun kan enggak Tuhan tidak membela persoalan seperti ini jadi inilah bagaimana kita memahami keadilan Tuhan itu dalam melihat sebuah kesalahan manusia tidak bisa kita mencoba untuk memahaminya itu dengan hikmat dan keadilan yang kita pahami sebagai orang berdosa ini nah oleh sebab itu disini pelajaran penting disampaikan bahwa situasi apapun terlebih di dalam pergumulan persumutan penderitaan iman percaya penurutan menghormati Tuhan tetap menjadi syarat yang tidak bisa diropah meskipun oleh seorang pemimpin terima kasih banyak pendeta terima kasih pendeta Milton memberikan pencerahan bagi kita untuk mengerti dasar poin penting sehubungan dengan kita tidak dapat menyamakan pemikiran kita hikmat kita dengan Tuhan pencipta kita bahkan pendeta menjelaskan di dalam Alkitab ada tiga hukum yang perlu kita ingat dan kita ketahui pertama hukum yang langsung menimpas seorang ketika dia berbuat salah yang kedua temporari hanya sementara pasti akan berakhir dan yang ketiga adalah selama-lamanya tetapi Tuhan telah menggantikan itu dengan reward luar biasa tetapi poin penting dari apa yang pendeta Hamilton sampaikan adalah penurutan kepada firman Tuhan terima kasih pendeta kita beralih kepada pendeta Joseph Sianipal Pak pendeta Musa mati tanpa pernah masuk ke tanah perjanjian tetapi firman Tuhan menceritakan saya akan baca ulangan 34 ayat 1 sampai 3 ayat 1 kemudian naiklah Musa dari dataran muat ke atas gunung Nebo yakni ke atas puncak Pisga yang di tengah Yeriko lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu daerah Gilad sampai ke kota dan ayat 2 seluruh Naftali tanah Efraim dan Manasye seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat ayat yang ketiga tanah Negeb dan lembah Yordan lembah Yeriko kota pohon kurma itu sampai Soar pertanyaannya pendeta untuk apa Tuhan menunjukkan itu kepada Musa tolong berikan penjelasan disilakan baik terima kasih pendeta friendly kalau kita baca di penuntun guru sekolah sabat halaman 145 disitu penglihatan Musa tentang negeri kanahan dari gunung atau bukit nebo berhubungan dengan penglihatannya tentang bumi baru dimana bumi dibebaskan dari kutukan lebih indah dari tanah perjanjian permai di dunia yang fana ini Tuhan menunjukkan dunia baru dimana tidak ada lagi dosa dan maut disana bangsa-bangsa menemukan rumah kekal mereka kemakmuran Israel lebih mulia daripada apa yang dapat digambarkan oleh pengharapan yang paling indah sekalipun mungkin friendly bertanya apakah ada implikasi tertentu baik kita zaman sekarang ini baik seandainya ada kompleks perumahan di dunia ini menawarkan fasilitas yang dilihat oleh Musa dari gunung nebo saya yakin semua orang ingin memiliki rumah di kompleks itu berapapun harganya bayangkan satu kompleks perumahan dijanjikan disana tidak ada lagi dosa tidak lagi kejahatan tidak lagi kematian sakit penyakit wah entah siapapun miliarder mau serahkan uangnya untuk dapat tinggal di kompleks itu tapi meskipun keselamatan dan hidup kekal itu adalah kasih karunia pemberian cuma-cuma yang berupa anugrah Tuhan hanya sedikit yang memilih untuk berjalan dan menerima keselamatan itu karena mereka tidak melihat dengan mata iman hanya mempergunakan mata jasmani hanya sanggup melihat perkara-perkara di dunia ini tetapi mata iman dapat menembus hingga masa kekekalan itulah sebabnya Tuhan mengajak Musa untuk ke gunung Nebo pertama dia lihat perlihatkan ini yang kamu tidak dapat yang tanah perjanjian di dunia tapi ini yang nanti kamu dapat tanah perjanjian di sorga bagaikan seorang ibu yang membawa anaknya ke tempat tidur atau seorang bapak yang membawa anaknya ke tempat tidur kemudian nak oke jam istirahat telah tiba sudah maram ya papa berdoa setelah berdoa papa itu mencium kening anak itu dan anak itu tertidur ya demikianlah Allah memberikan istirahat kepada Musa dan kemudian membangkitkannya lagi dan membawanya ke dalam kerajaan sorga ya sama seperti orang tua di pagi hari membangunkan anaknya wah luar biasa ini kematian yang sangat perfect ya sangat luar biasa apa namanya diridukan oleh banyak orang kalau boleh ya kematian itu seperti Musa hanya tidur seperti waktu mau tidur kemudian ya tidak seperti apa namanya tersiksa ya entah di ICU atau kecelakaan apalah itu luar biasa banyak yang merindukan ya beristirahat di dalam Tuhan seperti yang dialami oleh Musa bahkan Tuhan sendiri yang mengizinkan dia beristirahat atau mengembuskan nafas yang terakhir ya dan saya kena percaya ini menjadi satu motivasi bagi kita ya oleh karena semua orang telah berbuat dosa ya dan hilang kemuliaan akan Allah dengan kata lain tidak 100% daripada rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap orang ya ada missing part ya hal-hal yang tidak dapat digenapi sama seperti Musa ya tetapi itu bisa nanti seperti Musa kita tanya ke dalam kerajaan sorga nah ini kira-kira rencana Tuhan buat saya apa yang tidak terlaksana di dunia bisa saja ya karena saya mungkin tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan apa saja ya memang tidak 100% tapi kita bisa mengetahuinya nanti banyak pertanyaan yang kita boleh tanyakan dalam kerajaan sorga dan Tuhan akan menjelaskan sama seperti Tuhan menjelaskan kepada Musa ya tetapi dibalik semua itu Tuhan memiliki satu rencana yang terindah mengumpulkan semua umat tebusan di dalam kerajaan sorga ya contohnya seorang penyambun atau penjahat atau pencuri di kawas salit di sebelah Yesus berapa persen kehidupannya di dunia ini yang menggenapi rencana Tuhan kita tidak tahu karena dia hanya bertobat di akhir hidupnya ya di akhir hidupnya mungkin saja dia tidak mengalami kegenapan rencana Tuhan sepanjang hidupnya di dunia ini tapi ketika dia menunjukkan imannya di kalvari Tuhan katakan pada hari ini kukatakan kepada engkau akan bersama dengan aku di Firdaus ya sudah barang tentu bukan itu kehidupan ideal teladan yang kita inginkan ya yang penting masuk sorga ya enggak itulah sebabnya seperti yang pendeta Milton tadi katakan sebanyak mungkin kalau boleh kita mengetahui rencana Tuhan baik kehidupan kita dan kita ikuti kita hidup dalam penurutan jadi bukan saja kita diberkati nanti di dunia baru di dunia yang sekarang ini pun umat-umat Tuhan diberkati ya berkat sabat ketika kita setia memelihara mengunduskan hari sabat Tuhan memberkati berkat ketika kita menghormati ayat dan ibu kita orang tua kita Tuhan ada janjikan berkat ya dan ketika kita setia di dalam penata layanan Tuhan juga menjanjikan berkat ya membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan ya ketika kita hidup saudara bersaudara dengan rukun ya dalam Masmur 133 Tuhan katakan kesanalah aku pergi aku memberitakan berkat ya jadi poin-poin ini ya ketika di Masmur 1 merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ya ia bagaikan poho ditanam di tepi aliran air ya apa saja yang diperbuatnya berhasil dan ia mengeluarkan buahnya pada musimnya ya jadi banyak berkat yang boleh kita nikmati di dunia ini bukan hanya nanti di sorga ya tetapi marilah kita bekerjasama untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan hidup di dalam penurutan demikian pendeta friendly pendeta Joseph Sianipar poin penting dalam menjalani hidup dari penjelasan pendeta adalah kita harus melihat bukan dari mata batinia kita tetapi dari mata iman terhadap penurutan kepada gendak Tuhan rencana Tuhan lebih dari apa yang kita dapat pikirkan dan katakan terima kasih pendeta Joseph Sianipar kita beralih kepada pendeta Milton Pardosi pendeta dalam Yuda 1 ayat 9 disitu tertulis tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisian bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan tetapi berkata kiranya Tuhan menghadik engkau pertanyaannya pendeta siapakah Mikael kenapa harus bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tolong berikan pencerahan disilahkan baik terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan sebelumnya saya mau tampilkan atau sampaikan dulu beberapa kemunculan di Alkitab tentang Mikael ini sebenarnya nama atau gelar Mikael itu muncul banyak dalam silsilah manusia di buku kejadian dan juga di sepanjang buku-buku perjanjian lama tetapi yang merujuk kepada oknum sorga maka hanya empat ayat dalam Alkitab yaitu dalam Daniel 10 13 Mikael itu akan datang menolong Gabriel yang sedang berperang melawan raja-raja negeri Persia dan disebut sebagai seorang pemimpin terkemuka lalu dalam Daniel 10 21 Mikael pemimpinmu kata Gabriel kepada Daniel berarti Mikael ini bukan hanya seorang pemimpin di sorga tapi juga pemimpin manusia satu-satunya yang berdiri di pihak Gabriel untuk melawan raja-raja orang Persia lalu dalam Daniel 12 yang pertama di zaman akhir Mikael pemimpin besar itu akan muncul mendampingi anak-anak bangsamu yaitu umat-umat Tuhan sejak zaman Israel sampai nanti di akhir zaman untuk menghadapi satu waktu kesusahan atau kesesakan besar yang terkait kepada wayu pasal 16 yaitu 7 malapetan lalu di dalam Judas pasal yang pertama ayat yang ke-9 Mikael penghulu malekat bertengkar dengan iblis dari beberapa ayat kemunculan Mikael oknum sorga yang berinteraksi dengan manusia dan juga dengan kuasa kegelapan maka saya boleh simpulkan Mikael ini adalah pemimpin manusia dan pemimpin para malekat di sorga lalu lalu kalau kita pindah kepada Josua pasal 5 ayat 13 sampai 15 sebelum bangsa Israel ini mengalahkan kota Jericho maka Josua ini berkesempatan dia ditemui oleh Panglima Balat Tentara Tuhan dan Panglima Balat Tentara Tuhan ini mengucapkan kalimat yang hampir mirip seperti yang diucapkan oleh Tuhan yang bertemu dengan Musa di semak belukar di padang median tanggalkanlah kasutmu lalu pertanyaannya karena ini yang ditanyakan oleh pendeta family siapa ini Mikael pemimpin manusia dan pemimpin seluruh malek jawabnya adalah Yesus Kristus dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus terjadi perdebatan antara Kristus dengan dengan Lucifer tidak mungkin Gabriel berdebat dengan Lucifer tentang siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak akan diselamatkan tidak mungkin karena Gabriel adalah ciptaan Yesus adalah pemimpin manusia dalam perjalanan manusia kembali ke 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 sorga itu sebabnya Yesus mau mengklaim Musa ini untuk dibangkitkan karena imannya kepada Tuhan tetapi setan Lucifer mau mengklaim Musa ini oleh karena pelanggarannya kepada perintah Tuhan adakah malekat boleh mengklaim seseorang menjadi layak masuk sorga kepada setan yang juga mengklaim manusia itu harus mati kekal karena sudah berdosa tidak mungkin yang bisa mengklaim seseorang layak masuk sorga tidak adalah Yesus Kristus itu yang terjadi dengan pendeta Joseph Yanipa orang yang disamping Yesus itu penjahat itu siapa yang mengklaim dia dan berkata kepada dia pada hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus aku berkata kepadamu pada hari ini sesungguhnya engkau akan ada bersama dengan itu kan Yesus kenapa Yesus bisa mengklaim seperti itu oleh karena Yesus sudah membayar eternal punishment itu yaitu kematian kekal itu terima kasih pendeta terima terima kasih pendeta Milton Pardusi sangat menarik tentunya saudara-saudir tercerahkan sehubungan dengan siapa ini Mikhail ini yang menghardik iblis dan itu adalah Yesus Kristus oleh karena waktu yang sudah hampir habis kita beralih kepada pendeta Joseph Yanipar pendeta pertanyaan terakhir untuk pendeta sebelum pendeta Milton dan pendeta Joseph akan memberikan kesimpulan singkat Alkitab menuliskan bahwa Henok demikian pula dengan Elia diangkat hidup-hidup berbalik dengan kisah Musa Musa mati tetapi dibangkitkan dan diangkat ke surga pertanyaannya pendeta apakah ada manusia atau umat-umat Tuhan di air saman yang sama seperti Elia Musa atau Henok yang tidak mengalami kematian diangkat atau mengalami kematian bangkit dan diangkat tolong berikan pencerahan disilakan baik terima kasih pendeta friendly tentang pengangkatan secara rahasia atau secret rapture ini meskipun tidak berasal dari Alkitab banyak diajarkan dan diakini oleh beberapa orang bahkan denominasi atau gereja ya gereja di kalangan Kristen tetapi Alkitab mengajarkan bahwa umat yang masih hidup itu diubahkan dan naik ke sorga hanya terjadi setelah kebangkitan yang pertama atau kebangkitan umat-umat tebusan 1 Thessalonica 4 ayat 17 berbicara mengenai kebangkitan orang saleh naik ke sorga itu bukan sekarang tapi nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali jadi mengenai kebangkitan yang terkait dengan peristiwa eskatologis hanya ada tiga jenis kebangkitan yang dicatat dalam Alkitab yang pertama itu adalah kebangkitan istimewa ya ya kalau boleh dibilang Musa itu adalah special case Yudha 1 ayat 9 kemudian orang-orang kudus saat Yesus disalibkan Matius 27 ayat 51 sampai 53 mereka dibangkitkan dan dibawa naik ke sorga saat Yesus naik ke sorga Ephesus 4 ayat 8 dan kebangkitan orang yang menikam Yesus disalib ya wahyu 1 ayat yang ketujuh ya orang-orang yang menikam dia akan melihat ketika Yesus datang seharusnya mereka oleh karena tidak mendapat keselamatan nanti di kebangkitan kedua baru dibangkitkan tapi ini mereka termasuk kepada kebangkitan istimewa itu yang pertama yang kedua adalah kebangkitan pertama ya dalam wahyu 26 berbahagialah mereka yang mendapat kebangkitan pertama kematian kedua tidak berkuasa lagi dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia seribu tahun lamanya ya jadi terjadi pada sebelum masa seribu tahun itulah kebangkitan yang pertama ya wahyu 20 ayat 5 dan 6 dan terjadi pada waktu tanda diberi penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi Tuhan turun dari sorga dulu ya baru mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit 1 tesalonika 4 ayat 16 ya baik yang ketiga adalah kebangkitan kedua dalam wahyu 25 juga tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa seribu tahun ya inilah kebangkitan kedua kebangkitan orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan yang turut dibinasakan oleh Tuhan bersama dengan setan dan malekat-malekatnya jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung ini adalah ajaran yang menyimpang dari kebenaran dan merusak iman yang saudara boleh baca 2 Timotius 2 ayat yang ke-18 ya demikian pendeta friendly terima kasih pendeta Joseph Sianipar untuk pencerahan sehubungan dengan kematian dan kebangkitan berdasarkan tokoh-tokoh Alkitab peristiwa yang terjadi melihat waktu kita akan segera menutup akan diskusi pelajaran sekolah sahabat oleh karena itu saya memberikan kesempatan yang pertama kepada pendeta Joseph Sianipar untuk memberikan closing statement atau kesimpulan singkat disilakan baik terima kasih ini menarik ya menitah friendly mengenai kebangkitan Musa ya dan sudah barang tentu Musa tampil ketika Yesus dipermuliakan ya dan banyak yang menduga bahwa Yesus adalah Elia atau Yeremia yang bangkit ya dan Yesus sengaja membawa murid-muridnya untuk membedakan antara Nabi dan Tuhan juruselamat manusia ya dan benar Petrus mengatakan kebenaran ketika dia mengatakan Yesus adalah anak Allah hal yang kedua yang saya mau lihat disana adalah orang sering menghujat Yesus sebagai pelanggar hukum ya pelanggar sabab menghujat Allah dan lain sebagainya dan sebagaimana Musa begitu gigihnya mempertahankan akan hukum Allah sampai dia melemparkan dua loh batu itu ya ketika melihat bangsa itu sudah menyembah patung lembu emasnya Musa marah kepada bangsa itu demikian juga Elia sangat membela kehormatan Allah dalam satu raja-raja 19 ayat 10 namun di bukit kemuliaan itu Musa dan Elia berdiri dengan rasa hormat respect di hadapan Yesus yang adalah Allah yang mencima sebagai manusia tidak mungkin kalau Yesus adalah pelanggar hukum yang dituduhkan orang tidak mungkin mereka bersikap demikian kepada Yesus pada akhirnya setelah sekian lama di tanah perjanjian sorgawi akhirnya Musa berkesempatan menginjakkan kakinya juga di tanah perjanjian duniawi yaitu di Jerusalem sana ya timur tengah apa yang mau saya simpulkan adalah God is so good all the time God is so good begitu baik Tuhan itu kepada Musa kepada hamba hambanya dan kepada kita semua kita hanya dapat bersyukur oleh karena kasih karunia kebaikan Tuhan dan poinnya kedua adalah biarlah kehidupan Musa ini menjadi satu pengingat motivasi baik kita semakin kita hidup dalam penurutan semakin kita mengikuti akar rencana Tuhan semakin banyak berkat yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita demikian pendita friendly pendita Joseph Sianipar untuk kesimpulan singkat kita beralih kepada pendita Milton Pardosi disilahkan pendita untuk closing statement kesimpulan singkatnya sehubungan dengan pelajaran kita pada sahabat ini baik terima kasih saya hanya sampaikan dua hal saja yang pertama adalah Musa ini bukanlah seorang yang sempurna tetapi dia adalah seorang yang beriman dan patuh kepada panggilan dan perintah Tuhan kalau saudara lihat Ibrani pasal 11 ada dua toko di sana yang dijelaskan sebagai toko iman yang diceritakan lebih panjang daripada toko-toko yang dimunculkan di sana yang pertama paling panjang adalah Abraham kurang lebih delapan ayat dan yang kedua adalah Musa sendiri yaitu tujuh ayat ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang harus dilihat dari pengalaman Musa itu sendiri sebagai seorang yang beriman dan patuh kepada panggilan perintah Tuhan meskipun dia ada kekurangannya yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita semua saudara-saudara dalam Yesus Kristus Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya di Alkitab hanya dua toko yang disebutkan sangat lembut hatinya pertama adalah Musa sendiri Tuhan izinkan dia menuliskan tentang dirinya sendiri dan yang kedua adalah Yesus Kristus karena akulah lemah-lembut kata Yesus nah oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih marilah kita melihat pengalaman Musa ini sebagai pengalaman perjalanan kita menuju ke dalam kerajaan suarga bukan berarti menjadi maaf kalau kita berbuat dosa bukan tetapi memang itulah pertentangan dalam diri kita antara Kristus dan Setan kadang-kadang kita akan jatuh kadang-kadang kita sudah jatuh tetapi Musa tetap percaya beriman kepada Tuhan dan itulah yang membuat dia dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga biarlah itu menjadi pengalaman saudara dan saya sampai nanti Yesus datang yang kedua kali terima kasih banyak terima kasih pendeta Milton diminta kesedihan pendeta Milton untuk menutup dalam doa disilahkan mari kita berdoa ya Tuhan Allah Bapak kami dalam kerajaan surga kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami sudah belajar satu kuartal ini tentang pengalaman bangsa Israel pengalaman Musa sendiri pergumulan iman mereka penurutan mereka kepada dan pada akhirnya kami boleh melihat kasih karunia Tuhan tetap berlaku selama kami tetap beriman dan percaya kepadamu terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami boleh belajar berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kiranya engkau kuatkan kami semua untuk memasuki tahun baru nanti tahun 2022 dengan sebuah komitmen untuk tetap percaya beriman dan menurut kepada Tuhan seumur hidup kami atau sampai Yesus datang yang kedua kali terima kasih ya Bapak dalam nama Yesus kami berdoa amin amin terima kasih pendeta Milton Pardosi terima kasih pendeta Joseph Sianipar Tuhan memberkati kita sebuah mari kita tetap mengikuti acara kebaktian di Hope Channel Indonesia Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati